Namun, takdir berkata sebaliknya, Sanha tumbuh dengan cepat sehingga ia akhirnya dipilih untuk masuk sebagai member resmi Astro. Bagi penggemar boy band Astro, pasti sudah gak asing dengan salah satu idol K-pop bernama Yoon Sanha. Bukan hanya memiliki wajah yang tampan, tapi ia juga memiliki sikap yang manis. Gak heran kalau ia jadi salah satu member idol yang paling dicintai. Sanha lahir pada 21 Maret 2000 di Seoul. Ia merupakan anak terakhir dan memiliki dua kakak laki-laki. Selain itu, ada berbagai fakta menarik tentang Sanha. Yuk, kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Maknae yang mengemaskan Sanha menjadi salah satu maknae yang banyak dikagumi penggemar. Maknae merupakan panggilan untuk member termuda dalam suatu member idol K-pop. Yoon Sanha terkenal dengan sikapnya yang imut dan polos loh. Bahkan, sesama member Astro lainnya mengungkapkan meskipun Sanha hanya diam, ia tetap terlihat mengemaskan. Gak heran kalau ia dijuluki sebagai maknae sejati atau maknae ontop. Ia juga dikenal memiliki sikap jahil dan gak jarang ia juga jahil terhadap sesama member Astro lainnya. Suka makan Meskipun Sanha memiliki tubuh yang ideal, siapa sangka kalau ia juga sangat suka makan loh. Ia sangat suka makan apa saja, kecuali makanan laut karena memiliki alergi. Selain itu, Sanha juga gak suka kopi dan memilih minuman lainnya. Hampir gagal menjadi member Astro. Ketika itu, Yoon Sanha Astro dirasa belum cukup berkembang, hingga diputuskan Yoon Sanha enggak debut dalam grup Astro. Namun, takdir berkata sebaliknya, Sanha tumbuh dengan cepat sehingga ia akhirnya dipilih untuk masuk sebagai member resmi Astro. Memiliki pertumbuhan yang cepat Sanha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dibanding dengan member lainnya, sehingga ia menempati peringkat kedua untuk member Astro dengan pertumbuhan cepat dan baik. Sanha saat duduk di kelas 3 SMP juga termasuk memiliki pertumbuhan badan yang cepat, yakni bertambah tinggi badan hingga 10 cm. Jago bermain gitar Selain jago dalam menari dan menyanyi, ternyata Sanha Astro juga jago dalam bermain gitar. Yoon Sanha belajar bermain gitar dari ayah dan saudara-saudaranya. Bahkan, ia menghadiri A-Sound Music Academy untuk dapat menguasai cara bermain gitar dalam 8 bulan serta latihan vokal dengan baik. Memiliki badan lentur Ia memiliki badan yang sangat lentur. Bahkan, saking lenturnya badan Sanha, ia dapat dimasukkan dalam sebuah koper dan lemari kecil. Akan comeback acting Sanha akan tampil dalam drama Crazy Love yang akan ditayang tahun ini atau melihatnya dalam drama Your Playlist. Ia akan berperan sebagai Big Daddy, artis muda yang sudah meraih kesuksesan di usia 15 tahun. Sering meng-cover lagu Memegang posisi sebagai vokalis sudah pasti kualitas suara Sanha sudah baik. Ia juga sering mengomerkan kemampuan vokalnya dengan meng-cover lagu para penyanyi ternama, salah satunya DO EXO. Itulah beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang Yun Sanha Astro. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! ылaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih.